Saya salah satunya. Ini mikroskop bang. Mikroskop. Mikroskop. Berarti ini cara kerjanya? Tinggal begini saja dibuatkan seperti ini. Kita lihat di layar komponennya. Bisa lihat di layar sini. Baik teman-teman Selonius. Kali ini instruktur kita lagi memperlihatkan mikroskop. Tidak tahu mikroskop apa ini. Ini fungsinya untuk melihat komponen-komponen yang kecil. Nanti akan tampil di layar ini. Laptopnya lagi loading ya. Ini cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya sebenarnya alat ini installernya ada. Jadi installernya itu kita install di laptop. Setelah itu installernya di laptop kan ada shortcutnya tuh. Tinggal kita klik shortcutnya. Tinggal kita bisa lihat di dalamnya. Jadi ini sangat membantu kalau kita ingin melihat komponen-komponen kecil yang ada di handphone. Ya. Ini komponen handphone. Berarti bisa besar-besar? Bisa besar di situ. Cuma karena ini masih loading jadi kita belum bisa tunjukkan. Tapi prinsip kerjanya seperti itu. Berarti untuk melihat komponen itu bisa terdeteksi mana yang rusak? Oh tidak. Kita cuma untuk melihat komponennya. Nah karena kan kita kan mata kita kan istilahnya untuk melihat benda-benda yang kecil terbatas. Jadi maka dari itu dibutuhkan sebuah alat bantu. Sebenarnya ada kompon alat yang lebih bagus sebenarnya namanya mikroskop. Mungkin seperti mikroskop yang lain lah. Kadang-kadang kita juga menggunakan alat seperti ini untuk melihat benda-benda seperti ini. Ini mikroskopnya. Lihat seperti ini kan bisa nampak besar. Nah ini juga. Ada mikroskop yang harganya 2 juta setengah sampai 4 juta. Itu yang lebih bagus sebenarnya. Kalau yang beginian berapa? Kalau yang ini yang saya pegang ini cuma 35 ribu. Tapi sangat membantu juga ya? Iya betul. Sangat membantu juga. Jadi ini merupakan alat-alat sederhana yang kita butuhkan kalau kita mau service handphone. Nah nanti untuk alat-alat yang lain nanti bisa saya tunjukkan. Saya masih penasaran dengan mikroskop itu. Baik teman-teman selonyos. Ini adalah fungsi daripada mikroskop ini. Bisa anda lihat. Inilah gambarnya. Tunjukkan ada komponen. Ini ada komponen. Ini komponen-komponennya ini. Atau saya angkatin sedikit. Ini komponennya ini lah. Oh iya. Dari HP yang secara kecil ini bisa keluar sebesar ini. Jadi ini fungsi alat ini mempermudahkan kita untuk melihat komponen. Kalau kita lihat dari sini. Ini satu jalur. Berarti ini saling kena ya? Oh kita tidak bisa bilang begitu. Kita harus melihat skema. Yang tadi itu loh. Skema dasarnya. Yang kan itu ya Pak. Yang jelas itu. Itu alat fungsinya untuk melihat. Benda ini ada enggaknya. Oh bukan. Artinya untuk memudahkan kita melihat ini. Jadi artinya kita kan. Mau melihat komponennya. Kira-kira tersolder dengan baik enggak. Posisinya pas enggak di tempatnya. Kadang-kadang kalau kita ngangkat-ngangkat itu. Kadang-kadang ini kan bisa bergeser ke sini. Begeser ke sini gitu kan. Jadi begitu melihat. Oh posisinya enggak pas. Kita solder atau kita blower lagi. Supaya posisinya pas dia begitu. Karena kalau komponen ini ada satu. Tidak melekat dengan sempurna. Dia enggak. Akan terganggu fungsinya. Mungkin apakah mungkin layar jadi gelap. Atau mungkin tombol tidak. Pokoknya kerusakan-kerusakan lainlah. Seperti itu. Ini fungsinya untuk melihat. Intinya. Ini tinggal bisa dimainkan di sininya. Fokusnya atau ini agak turunkan atau dimainkan di sininya. Atau ini kan tinggikan sedikit. Sip-sip. Ini kemarin jual waktu misalnya. Hmm. Nah ini kan kelihatan ini. Ya. Ada beberapa gedung tinggi. Ya ini hilang nih. Oh ini hilang nih. Ini hilang. Ini hilang. Ini hilang. Empat komponen. Ini untuk ininya. Itu untuk sensor. Ya. Ter. Jadi ter. Ini dia. Jadi ter. Di foto. Ya. Ya. Dia nggak boleh dipotong. Bukan. Kita mau moto. Kadang-kadang kan kita perlu moto. Apa. Buka lagi. Ya. Selain fungsinya bisa lihat. Ini bisa dipotong. Ya. Ini. Ini kan yang ditunjukkan hilang tadi. Sedihkan. Nah ini. Ya. Jadi ini hilang nih ya. Oh. Saya nggak berani bilang itu hilang apa tidak. Kita harus lihat skemanya. Nah. Makanya saya bilang skemanya kan tadi di. Di. Di sini nih. Kalau di sini tadi ada. Kita bisa bilang ada hilang. Karena. Nggak bisa kita. Walaupun mungkin secara fisik. Sepertinya ada hilang. Kalau di skem ini memang tidak ada. Ya memang barang itu tidak ada. Jadi bukan berarti kayak. Kita melihat ini. Ini tidak ada gam. Kayak ini. Ini hilang. Mungkin memang tidak ada barang itu. Iya. Mungkin memang dia. Dia nggak harus ada ya. Gitu. Jadi harus skemanya dulu yang kita pahami. Baru bisa kita berbicara ini apaan. Tadi kayak cari titiknya itu ke merah-merah tadi kan ada ya Pak ya. Iya. Itu kan jalurnya kan. Jalurnya. Itu kalau di satu apa satu jalur. Mainkan lagi ke yang skema tadi. Kalau mau melihat. Ini kan sekedar mau melihat kondisi fisiknya. Iya. Kalau mau cari. Satu skemanya tadi ya. Iya. Ada juga. Iya. 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 Iya.